Adil Catalino Bacuraminkasarungkapasengat Kajibata Teman-teman Selonyus Hari ini saya berkunjung di rumah salah satu toko perempuan di Kabupaten Bengkayang ini Yaitu Ibu Dahlia Mungkin sudah tidak asing lagi di wajah teman-teman Selonyus di Kabupaten Bengkayang Nah, beliau ini ialah mantan ketua WK selama 2 periode Tahun 2010 hingga tahun 2018 Kemudian sekarang ini menjabat sebagai Koordinator Wanita Katolik RI Yaitu kerjanya itu di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas Singbebas Kemudian beliau juga seorang PNS yaitu sebagai guru agama ya Ibu ya Sebagai, saya akan berbincang-bincang dengan beliau ini yaitu terkait dengan pengalamannya Selama menjabat 2 periode di Wanita Katolik di Kabupaten Bengkayang ini Ibu, selamat sore Ibu Selamat sore Sehat Ibu, selamat menjabat sebagai ketua WK di Kabupaten Bengkayang ini Ya kan, selama 2 periode dari tahun 2010 hingga tahun 2018 Itu bukanlah waktu yang sebentar Pahit manisnya bagaimana sih Ibu? Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal selama saya menjabat menjadi Putra Wanita Katolik RI Mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2018 Banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ada pahit, ada manis Di dalam berorganisasi pasti ada tantangan dan hambatannya Pasti ada suka citanya Tapi yang saya rasakan pastilah ada suka cita di dalam kita maksanakan Suka citanya apa? Suka citanya kita ada kebersamaan, kekumpakan Di dalam menjalankan roda organisasi di dalam bidang sosial Karena kita tahu bahwa organisasi wanita katolik itu adalah ormas Ya kan, yang bersifat sosial aktif Kemudian ada semangat solidaritas dan subsidiaritas Dari kita, oleh kita, dan untuk kita Itu yang saya senang Kemudian banyak teman dari mana-mana mengenal kita Dan kita sebagai pemimpin juga Kita selain kita dikenal, kita juga harus saling mengenal Dengan bawahan-bawahan kita termasuk di tingkat peranting yang ada di gereja-gereja stasi itu Manisnya yang sangat terkesan apa Ibu? Yang sangat terkesan yang saya rasakan Ya, saya sebagai ketua cak banget itu ya luar biasa Ya, senang ya minta ampun bahagia kalau saya sudah melayani Itu manisnya Kalau saya sudah melayani, turun di kampung-kampung Mengadakan pembinaan, sosialisasi Kemudian pembentukan wanita katolik di tingkat peranting itu luar biasa Lalu apa? Penikmatan yang saya rasakan itu Titik pencapaiannya apa? Titik pencapaiannya di wanita katolik ini ya itu tadi dari segi pelayanan sosial di dalam membantu tugas pelayanan juga para imam yang terbatas pun dan bekerjasama dengan Dewan Pastoral Pauki dan imam untuk melayani Terutama yang paling saya senang adalah bakti sosial Pengobatan gratis Ya, yang itu rutin dilaksanakan Mungkin kendalanya pahitnya gimana Bu? Kalau pahitnya karena jangkauan paruki 1-10 bangka yang itu sangat luas dengan 100 lebih stasi yang ada di kampung dengan jarak yang cukup jauh kemudian rintangan-rintangan jalan yang ekstrim Nah, artinya rentang kendalinya yang cukup luas ya Rentang kendali yang cukup luas kita lihat jangkauannya itu luar biasa Luar biasa Terutama saya bisa membentuk banyak ranting-ranting di lantik pada saat menjabat dua priode itu Nah, selama dua priode Ibu menjabat ya kan? Bagaimana peran aktif para kaum perempuan ini di Bengkayang? Saya lihat dari cadang sampai ranting itu saya lihat cukup eksis Eksis ya? Di bidang apa aja? Jadi dalam bidang pelayanan sosial yang mengerja Ikut ambil bagian di dalam tugas material, diakonia, karisma, dan lain sebagainya itu Ya, ikut terlibat Jadi kita sebagai ibaratkan bisa mewartakan bukan hanya para imam saja yang bisa ya Tapi kita juga bisa terlibat aktif dalam kehidupan sosial mengerja Mengerja Dalam bidang politik, pendidikan politik bagi perempuan Kemudian tentang seminar kesehatan bagi ibu dan anak Kemudian ulang tahun yang mengundang semua unsur-unsur organisasi yang ada di 14 unsur organisasi yang bergabung di organisasi GUI Gabungan organisasi wanita itu dilibatkan semua Dilibatkan semua agama Bahkan mereka bisa masuk di dalam gereja Pada saat konferensi cabang saya undang semua Tokoh-tokoh agama, SKPD, Bepati, dan lain sebagainya Bahkan anggota DPR ini bisa hadir pada waktu itu Artinya disitu sangat kelihatan sekali bahwa toleransi umat beragama di Kabupaten Bagayang itu ya Sangat luar biasa Saya meragai Saya apresiasi bahwa kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bagayang itu cukup Cukup terjalin dengan baik Dan harapannya ini terus ditingkatkan Sampai kapanpun Sampai kapanpun kita pertahankan ini Lalu kita ini masuk di tahun 2020 ini kita masuk di tahun politik bu Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan pirkada Tentu ini adalah pesta demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Bagayang Nah selama 20 tahun pemerintah Kabupaten Bagayang ini berdiri Ini belum ada sejarah kaum perempuan menjadi seorang pimpinan tinggi di Kabupaten Bagayang ini Katakanlah itu bupatinya gitu Apa sih harapannya mungkin ada contoh-contoh figur yang ingin Yang mungkin bisa membawa Kabupaten Bagayang ini dengan pimpinan seorang perempuan Baik Saya sebagai kaum perempuan kaum gender Tentunya untuk di tahun 2020 ini punya impian Punya harapan untuk kaum perempuan bisa melibatkan dirinya di dalam kepemimpinan terutama dalam mencalonkan dirinya sebagai wakil bupati atau bupati perempuan Atau bupatinya Kita berkaca dengan Kabupaten Landak dengan Kota Singkawang gitu Karena saya lebih tertarik dengan kepemimpinan perempuan selama ini yang saya lihat di media masa Contohnya Ibu Karolin Kemudian Cui Cui Mi Anikota Singkawang Kemudian mantan bupati Sambas juga perempuan Kemudian ada bupati yang teman saya sendiri di Minse Minahasa Selatan itu perempuan Bu Cek Itu luar biasa Buat priode menjadi bupati Minahasa Selatan yang saya lihat notabene memang kelihatannya luar biasa dan kepemimpinannya luar biasa bagus berkembang Dan saya mengharapkan untuk tahun ini alangkah baiknya perempuan itu harus ada keterwakilan di dalam bidang politik Mengambil bagian keterwakilan minimal perempuan itu juga harus bisa maju Perempuan harus bisa maju di Kabupaten Magaya Iya Karena apa alasannya jika perempuan ini harus memimpin di Kabupaten Magaya Saya Berdasarkan pengalaman 20 tahun ini berdiri Saya melihat hampir 10 tahun lebih saya berada di Kota Bangkayang Karena saya juga dari Kabupaten Muntawa Mengikuti tugas suami Saya lihat untuk 20 tahun 10 tahun ini Memada perkembangan-perkembangan yang signifikan Terutama di dalam pembangunannya Di dalam infrastrukturnya terutama yang paling riskan Saya menyerup di bidang infrastruktur Kalau seorang pemimpin Misalnya kalau seandainya menjadi pemimpin calon pemimpin perempuan Misalnya bisa terpilih nantinya untuk 2020 ini Kalau ada yang mau berminat untuk menjadi seorang pemimpin perempuan itu maju menjadi bupati atau wakil bupati Saya harap menitip pesan Supaya infrastruktur dulu itu diprioritaskan Sehingga untuk memudahkan Bagaimana transportasi dari orang-orang yang jauh sana di pelosok kampung itu bisa lancar di dalam usaha ekonominya Oke baik Apa yang ingin Ibu sampaikan Sebagai tokoh perempuan Kemudian juga sebagai tokoh agama di Kabupaten Bangkayang ini Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kaum perempuan di Kabupaten Bangkayang ini Hingga ikut andil dalam pembangunan di Kabupaten Bangkayang ini Baik pembangunan sumber daya manusianya Baik dia ataupun sumber pembangunan di sumber daya alamnya Atau pembangunan lain-lainnya Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kaum perempuan Saya berharap Ya kaum perempuan harus bangkit dan bergerak Kemudian mempunyai banyak inovasi Untuk memajukan Kabupaten Bangkayang ini Karena kaum perempuan juga tidak kalah pentingnya dalam hal kepimpinannya Dan saya juga menuntut keadilan juga bagi kaum perempuan ini Terutama di dalam hak dan martabak adalah sama Oh gitu Kenapa laki-laki bisa memimpin Kenapa perempuan tidak Saya pikir perempuan itu Kalau dia diberi kepercayaan menjadi seorang pimpin Mungkin jauh lebih baik daripada seorang laki-laki Karena kepimpinan perempuan itu Selain dia tidak bisa memimpin pakai hati, kasih Kemudian SDM juga tidak diragukan Manajering ini juga bagus Iya Tata kota saya lihat di Bangkayang kurang baik Dan pada saat sekarang Waktunya Tepatnya kaum perempuan bisa itu menapa kota ini jauh lebih baik Untuk ke depannya Saya harapkan Dan kebersihan kota juga kurang Ini tugas perempuan Karena bagaimana Kita lihat sosok seorang ibu yang bisa untuk memberikan contoh teladan Jadi pemimpin adalah keteladanan Mungkin yang terakhir ibu kita akan berhadapan dengan pilkada juga Apa yang ibu sampaikan pada umumnya nih Untuk masyarakat Kabupaten Bangkayang sebagai tokoh perempuan Saya mengharapkan kaum ibu atau kaum perempuan pada umumnya di seluruh masyarakat Kabupaten Bangkayang ini Harus kompak memperjuangkan kaum perempuan Kemudian sehati dan sejiwa Karena pemilih perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki loh Jangan salah Kenapa begitu? Iya Karena Kita lihat data 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 menunjukkan begitu? Iya Dan itu fakta ya? Kenapa tidak? Kalau perempuan itu harus berpihak kepada kaum perempuannya Supaya memajukan kaum perempuan itu sendiri Yang sudah lama keterbelakangan Terutama di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya Itu yang perlu kita tinggalkan di kaum perempuan ini Oke baik teman-teman Selonius Sudah kita berbincang-bincang dengan beliau ini Tadi sudah kita bahas pahit manisnya Sebagai pengalaman dia sebagai ketua WK bagaimana Kemudian orang aktif perempuan harus bagaimana Dan yang lebih penting Beliau rindu akan ada kepemimpinan di Kabupaten Bangkayang itu Diwakili oleh kaum perempuan Nah seperti yang kita ketahui bahwa Di tahun 2020 ini kita berhadapan dengan tahun politik Tentu kita harus berpartisipasi Untuk beramai-ramai datang ke TPS Tentukan pilihan anda itu yang terpenting yang beliau sampaikan Akhir kata saya sampaikan kepada teman-teman selonius Dimanapun anda berada Bagi teman-teman selonius yang baru pertama kali menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share kemana-mana Biar teman-teman anda tahu apa yang anda ketahui Dan di lain kesempatan akan saya berbincang-bincang kembali dengan beliau ini Dan akan lebih lanjut membahas soal tentang perempuan Hak-hak perempuan yang ada di Kabupaten Bangkayang ini Saya akhiri Adil Katalino Bacuramin Kasarugabas Hingat Kak Jubatan Terima kasih